Menteri Keuangan Sri Mulyani buka suara dugaan transaksi mencurigakan senilai 349 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Menurut Sri Mulyani dari nilai tersebut hanya sekitar 22 triliun yang terkait dengan pegawai Kementerian Keuangan. Kami sudah memanggil 47 pegawai yang kita identifikasi, 42 hadir. Penjelasan Sri Mulyani terkait transaksi janggal 349 triliun rupiah disampaikan Sri Mulyani saat rapat dengar pendapat dengan Komisi 11 DPR RI pada sening siang. Menurut Sri Mulyani, dugaan tersebut disampaikan PPATK dalam 300 surat yang dikirim ke Kementerian Keuangan. Dari ratusan surat tersebut, hanya 135 surat yang berhubungan dengan kepegawaian Kementerian Keuangan dengan nilai 22 triliun. Itu pun menurut Sri Mulyani, hanya 3,3 triliun yang benar-benar berhubungan dengan pegawai Kementerian Keuangan 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 Keuangan. Sri Mulyani menyebut terus berkoordinasi dengan PPATK dan Komite Nasional Tindak Pidana Pencucian Uang untuk menyamakan data transaksi janggal dan melakukan langkah-langkah korektif jika ditemui indikasi pidana. Sudah ditindak lanjuti ya, kalau dia menyangkut ada unsur dari Kementerian Keuangan. Tadi kan kita sudah melakukan langkah-langkah korektif terhadap 193 ya, dari pegawai kita. Kalau ada transaksi yang kemudian berhubungan dengan fraud, yang kemudian ada indikasi pidana, kita kemudian menyampaikan ke APH. Rencananya Komisi 3 DPR akan kembali memanggil Kepala PPATK Ivan Yustia Vandana, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Benko Polhukam Mahfud MD untuk menjabarkan secara detail terkait kejanggalan transaksi tersebut. Terkait viral foto dirinya turun dari pesawat dan dijemput oleh mobil mewah di apron Bandara Soekarrohata, Sri Mulyani mengungkap hal tersebut merupakan protokoler yang diberikan kepadanya sebagai menteri. Terlebih lagi, Sri Mulyani mengaku memiliki kantor khusus di Bia Cukai Bandara Soekarrohata. Sudah menjadi kebiasaan, bila berada di Bandara Soekarrohata, Sri Mulyani selalu mampir ke kantor Bia dan Cukai. Dari Jakarta, Salam Rahmat, Rama Romadona, Aiyus melaporkan.